Intro Komisi Pemilihan Umum KPURI telah mengumumkan 17 parpol peserta pemilu 2024 salah satu partai yang dijatakan lolos sebagai partai politik peserta pemilu 2024 yakni Partai Gerakan Perubahan Indonesia atau Garuda Di Kota Makassar, Partai Garuda tak ingin menjadi penggembira saja Pengurus partai ini memasang target satu fraksi untuk kursi di DPRD Kota Makassar Untuk mencapai target tersebut, Partai Garuda menentukan beberapa kriteria Untuk menjadi calon legislatif, kriteria tersebut diantaranya berahlak baik, berkomitmen bersama untuk kepentingan bangsa dan negara dan komitmen membesarkan partai Ketua Partai Garuda Kota Makassar, Ahmad Soekarno menjelaskan untuk kriteria ini masih harus menunggu koordinasi dengan DPD dan DPP Mantan politisi Partai PDK ini menuturkan setelah dinyatakan lolos verifikasi yang pertama dilakukan konsolidasi partai dan pembenahan struktur organisasi baik di DPC maupun PAC Terkait kesiapan dirinya maju di kursi legislatif Soekarno masih akan melihat kondisi di lapangan Apakah akan maju di DPRD Makassar atau membidik kursi DPRD Sulsel Yang jelas saya akan coba tampil untuk maju di calon legislator Tinggal nanti kita lihat-lihat juga ini kondisi-kondisi real lapangan Apakah saya masuk di tingkat kota atau di tingkat provinsi Nah kalau itu di tingkat DPR biarlah DPD yang mencoba untuk itu Tapi Garuda sendiri ada target-target kursi di DPR Makassar sendiri? Saya target tiga besar Tiga besar Tiga besar Target Ini target namanya target kan Saya tidak mau bilang nomor satu Target Kalau jumlah kursi itu atau satu praksi mungkin begitu Pak Kutoyo Ya harus lahir satu praksi Karena biar balemahana kan cerminan keterwakilan kita Pada saat di parlemen di DPR kita bisa menguasai praksi Karena disitu kan program-program terkhusus untuk kepentingan rakyat yang bisa kita realisasikan Sementara itu terkait makna nomor urut 11 yang diperoleh Partai Garuda Soekarno mengibaratkan nomor 11 adalah sebuah tim sepak bola Yang jika ingin juara harus kerja tim dan tidak bekerja sendiri-sendiri Hairuddin Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan Sampai jumpa di video selanjutnya